Assalamualaikum Sobat Jujak Waktu Channel Kali ini Jujak Waktu Jalan Raya ya Kita nanti akan masuk ya Aku di Desa Segunung Kecamatan Delanggu Kabupaten Monjokerto Di depan makam itu seperti ini teman-teman Seperti ini Pohon ini Menyatu di Pagarnya makam Pohonnya besar sekali Apa ya ini Ini akarnya Seperti ini teman-teman Masuk ke dalam Danjuan Sewu di Tempat ini Paget Subscribe, like, comment, and share ya Agar aku selalu Assalamualaikum Ya ah lelagaik Agak merinding Assalamualaikum Sobat Jujak Waktu Channel Kali ini Jujak Waktu Blusuan malem-malem ya teman-teman Kali ini aku ada di sebuah Punden Jadi Punden ini tuh Sebelah Jalan Raya ya Kita nanti akan Masuk dan Nyuan Sewu Di punden ini Jadi aku di Desa Segunung Kecamatan Delanggu Kabupaten Monjokerto Jadi ini pundennya Siapa nanti kita cari tahu ya Jadi Di depan makam Di depan makam tuh Seperti ini teman-teman Ada pohon Yang besar sekali Seperti ini Pohon ini Seperti menyatu ya Menyatu di Pagarnya makam Jadi seperti ini teman-teman Pohonnya besar sekali Seperti Berbentuk Apa ya ini Ini akarnya Akarnya seperti ini Merambat Seperti ini Seperti ini teman-teman Jadi aku nanti akan masuk ke dalam Danjuan Sewu Di Tempat ini ya teman-teman Seperti ini Jadi seperti ini Seperti ini Akarnya Menempel di Pager Pager makam ini ya teman-teman Seperti ini Luar biasa Subhanallah sekali ya Jadi kok bisa juga ya Wallahualam Kita masuk ke dalam Yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Agar aku selalu memberikan Video tanggungan untuk kalian Kita masuk Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Masuk ke dalam Sudah lumayan Agak merinding Allah Sebentar Jadi ini Pohon yang tadi Yang melingkar Di sebelah jalan raya Seperti ini Assalamualaikum Ya Ya Allah Jadi seperti ini teman-teman Dan ini adalah Makam Jadi Kata warga Sekitar sini Makam ini Adalah Makam Eyang Sentono ya Makam Eyang Sentono Jadi memang Sangat Disakralkan Assalamualaikum Ya Allah Jadi Ketika kita masuk Kedalam Kundan-kundan keramat Seperti ini Kita harus Mengucapkan salam Apalagi ini Malam hari Tadi aku denger Ada Suara Disini Teman-teman Sewaktu aku Berhenti Tidak tahu Suara apa ya Kita cari tahu Jadi di Sebelah Makam ini Ya Itu ada Jalan ke sana Nih Ada jalan Menuju ke sana Sepet Blur Kenapa Blur Kenapa Blur Kenapa Blur Kenapa Blur Jadi memang Ada banyak Cerita tentang Bah Sentono Atau Eyang Sentono Ada banyak Cerita Teman-teman Salah satunya Adalah Cerita Tentang Cerita Rakyat Cerita Rakyat Tentang Masyarakat Desa Sergunung Yang Menjadi Makmur Itu karena Yang babat Desa ini Ya ini Yang Sentono Ini Teman-teman Jadi Jadi Dulunya Desa Sedunung Ini Berupa Hutan Belantara Yang Dalam Bahasa Jawa Disebut Wonodirboyo Atau Hutan Larangan Wow Hutan Larangan Jadi Aku Mas Memasuki Hutan Larangan Teman-teman Termasuk Ya Makanya Kok Udah Merinding Teman-teman Basentono Yang Babat Alas Hingga Menjadi Desa Segunung Yang Yang Kami Tinggal Memang Bawangi Bawangi Mungkin Wangi Dari Bunga Ini Bunga Kamboja Ini Bawangi Teman-teman Teran Ya Allah Jadi Memang Yang Setono Dulu Itu Bertarung Dengan 2 makhluk Halus Penunggu Hutan Semua Namanya Ya Allah Makanya Berarti Sekitar Desa Ini Ya Penunggu Hutan Dengan Keris Pusaka Songgogulu Dan Tumba Piai Pleret Yang Sentono Berhasil Mengalahkan Kedua Makhluk Halus Tersebut Sangat Luar Biasa Ya Untuk Babat Desa Ini Jadi Ini Yang Babat Desa Segunung Ini Teman-teman Assalamualaikum Yang Sentono Assalamualaikum Ahlil Kubur Astagfirullahaladzim Kita Coba Ke Arah Sana Jadi Kita Ke Arah Sana Jadi Aku Tadi Dengar Ada Suara Di Sebelah Sini Entah Suara Apa Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Masuk Disini Taula Wakbar Istvah Wala Lari Ips Aul Ips Bener Walaupun Dekat Dengan Jalan Cuma Aura Mistisnya Ini Masih Kental Banget Ya Tempat Ini Ya Teman-teman Jadi Memang Disitu Ya Itu Memang Sudah Sudah Tidak Ada Rumah Juga Ya Teman-teman Jadi Seperti Ini Apa Ya Kayak Hutan Tapi Kebon Kebon Seperti Ini Dan Ini Ada Pohon Apa Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Aku Tidak Mengganggu Hanya Mengeksplore Dan Menjelaskan Saja Ya Teman-teman Menjelaskan Tentang Kisah Yang Sentono Ini Bener-bener Lumayan Ini Ya Aku masuk Sini Udah Ini Ya Tidak Diantara Dua Ini Aku Memberanikan Mengeksplore Malam Hari Tempat Yang Lumayan Mistis Ini Memang Di Bawah Makam Di Atas Makam Ini Memang Banyak Bunga-bunga Kamboja Memang Identik Dengan Sebuah Makam Jadi Memang Banyak Cerita Ulasan Tentang Mbah Eyang Sentono Ini Sangat Sangat Luar Biasa Beliau Membabat Hutan Larangan Yang Ini Katanya Dulu Desa Bunung Ini Adalah Hutan Larangan Sangat Luar Biasa Sekarang Udah Menjadi Desa Yang Makmur Ya Sudah Tentrem Udah Tidak Menjadi Hutan Lagi Ya Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Ya Teman Teman Subscribe Like Comment And Share Kita Akan Selalu Nguri Nguri Budaya Dan Sejarah Termasuk Juga Misteri Di Dalam Ya Seperti Ini Jangan Lupa Terus Selalu Ikutin Perjalanan Dari Jejak Waktu Teno Ya Teman Teman Dalam Mengopas Hal Seperti Ini Kita Akan Bereksperimen Lagi Malam Malam Di Tengah Kuburan Atau Makam Yang Kata Orang Orang Itu Viral Atau Angker Katanya Terus Ikutin Perjalanan Dari Jejak Waktu Channel Makanya Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Ya Teman Teman Bener Bener Tadi Aku Denger Suara Disitu Suara Apa Assalamualaikum 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 Mbak Sampun Mantun Assalamualaikum Ya Anal Baik Sampai